Lalu Pilatus mengambil Yesus dan menyuruh orang menyesah dia. Prajurit-prajurit menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Mereka memakaikan dia jubah ungu dan sambil maju ke depan, mereka berkata, Salam, hai raja orang Yahudi. Lalu mereka menampar mukanya. Pilatus keluar lagi dan berkata kepada mereka, Lihatlah, aku membawa dia keluar kepada kamu, supaya kamu tahu bahwa aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Lalu Yesus keluar, bermahkota duri dan berjubah ungu. Maka kata Pilatus kepada mereka, Lihatlah manusia itu. Ketika imam-imam kepala dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, Salibkan dia! Salibkan dia! Kata Pilatus kepada mereka, Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan, dan berkata kepada Yesus, Dari manakah asalmu? Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau, dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau? Yesus menjawab, Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu, lebih besar dosanya. Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat Kaisar. Setiap orang yang mengalap dirinya sebagai raja, ia melawan Kaisar. Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan, di tempat yang bernama Litos Trotos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu, ialah hari persiapan pasca, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, Inilah rajamu! Maka berteriaklah mereka, Enyahkan dia! Enyahkan dia! Salibkan dia! Kata Pilatus kepada mereka, Haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, Kami tidak mempunyai raja, selain daripada Kaisar. Akhirnya, Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka, untuk disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama Tempat Tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgotha. Dan disitu ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, Jangan engkau menulis, Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, Apa yang kutulis, tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi empat bagian, untuk tiap-tiap prajurit satu bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Karena itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi, untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada murid-muridnya, Ibnilah ibumu. Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku halus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, Lalu ia menundukkan kepalanya, dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari sabat, mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus, dan meminta kepadanya, supaya kaki orang-orang itu dipatahkan, dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit, lalu mematahkan kaki orang yang pertama, dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus, dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu, menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula Nas yang mengatakan, mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu, Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira lima puluh kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membubuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi, bila menguburkan mayat. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan, ada suatu taman, dan dalam taman itu ada suatu kubur baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ. Terima kasih telah menonton!